Pemuda 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 Polisi mendatangi rumah yang dijadikan markas para pemuda itu di Tembelang, Jombang 6 pemuda yang sebelumnya membuat onar di Desa Candimuleo, Kecamatan Jombang, Jawa Timur ditangkap Kenamnya langsung dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena diduga melukai keluarga Dari tangan para pemuda, polisi mengamankan sebilah celurit yang diduga digunakan untuk melukai korban dan batu untuk melempari warga Diketahui peristiwa terjadi saat warga Candimuleo sedang menggandang pada Rabu 16 Oktober dini hari Grombolan pemuda yang baru selesai Pesta Miras ini melintas dan tiba-tiba menyerang dua orang warga menggunakan celurit serta melempari batu Akibatnya dua warga mengalami luka bacok di bagian punggung dan kepala sehingga dibawa ke Ras Udeng Jombang Jadi kronologis perkara ini dimana enam orang ini setelah minum-minuman keras di rumah di Tembelang Mengajak teman-temannya untuk jalan-jalan ke Jombang dengan mencari-cari Tidak tahu mencari-cari apa, tetapi dalam perjalanan di rumah sudah membawa sejam berupa celurit Setelah melintas di TKP yaitu di Candimuleo, jalan-jalan yang murur Mereka menetangi warga yang ngopi di situ dengan bilang ke warga itu siapa yang teriak tidak enak Kemudian oleh warga tersebut dijawab tidak tahu Kemudian pergi, kembali lagi 10 menit, ditanya lagi, kemudian dilakukanlah pembacokan Motifnya apa, Diana? Motifnya dari salah satu pelaku ini sebelumnya pernah mau dipukuli oleh orang yang tidak dikenal di daerah Megalu Untuk gangster tidak ada, mereka ini satu teman yaitu di salah satu kooperasi Pegai kooperasi Yang bacok atas nama siapa? Yang bacok atas nama siapa? Untuk, jadi pelaku ini setelah membacok kemudian ada kemukan batu di TKP digunakan untuk melempar Kondisi korban bagaimana? Untuk kondisi korban setelah kejadian kita bawa ke rumah sakit umum Alhamdulillah sudah sadar Kemudian nanti kita lakukan pemeriksaan Alhamdulillah sudah membaik Pasal 170, barang siapa di muka umum melakukan kekerasan berhadap barang atau orang Dengan ancaman 7 tahun Atas pembuatannya, karena pemuda itu dicerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Jangan lakukan pemeriksaan